Pada minggu, 21 Juli 2024, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pesawat-pesawat tempur Rusia berhasil mencegah dua pesawat pengebom strategis AS melanggar perbatasan negara di Laut Barents. Melansir Reuters, kemenahan Rusia dalam pernyataan resminya menjelaskan, setelah mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia, militer mengerahkan jet tempur MiG-29 dan MiG-31. Jet-jet MiG tersebut mengidentifikasi pesawat-pesawat itu sebagai dua pesawat pengebom strategis 52 milik AS. Ketika jet tempur Rusia mendekat, pesawat pengebom strategis Amerika menyesuaikan arah penerbangan mereka dan kemudian berbalik menjauh dari perbatasan negara bagian Federasi Rusia, kata Kementerian itu. Kementerian Rusia menambahkan, pesawat-pesawat tempur Rusia melakukan penerbangan sesuai dengan aturan internasional tentang penggunaan wilayah udara di atas perairan netral. Pentagon tidak segera menanggapi pertanyaan yang dilayangkan Reuters. Sebelumnya, Rusia telah melaporkan insiden-insiden serupa. Pada saat itu, pesawat-pesawat milik Rusia berhadapan dengan pesawat-pesawat militer dari negara-negara NATO yang terbang di dekat perbatasannya pada saat ketegangan yang meningkat akibat perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!